Dinas Pertanian dan Bangan atau DINPERPA, Kota Pekalongan, rutin menggelar penyemprotan secara menyeluruh pada semua bagian bangunan, peralatan, dan mesin yang ada di lingkungan rumah pemotongan hewan atau RPH Kota Pekalongan. Kegiatan penyemprotan disinfektan tersebut bertujuan menjaga sterilisasi lingkungan RPH. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada DINPERPA, Kota Pekalongan, Ilena Palupi, mengungkapkan setiap hari sebelum melakukan pemotongan hewan sudah dibersihkan dan disemprot disinfektan. Selesai proses pemotongan hewan juga dilakukan pencucian dengan kaporit dan disemprot disinfektan untuk menjaga sterilisasi kawasan RPH dalam menjaga prokes COVID-19. Dirinya mengajak untuk masjid ataupun musola yang akan melakukan kurban, nanti sebaiknya dilakukan di RPH agar tidak terjadi kerumunan. Namun jika melakukan pemotongan mandiri, harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan daging hewan kurban untuk dapat diantar ke masyarakat yang berhak agar tidak terjadi kerumunan. Kalau RPH ini kan memang area steril, jadi rutinitas kami sebelum pemotongan juga dibersihkan, kemudian juga didesinfektan, kemudian seluruh pemotongan juga ada pencucian dengan kaporit, didesinfektan juga. Dan ini yang bisa dipakai untuk pelatihan karena ini kami yakin tempat yang bareng steril. Saya berharap warga masyarakat yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban, baik di masjid-masjid maupun di rumah-rumah, tolong menjaga prokes COVID-19. Karena kita masih ditetapkan sebagai daerah darurat, ya, zona merah. Saya berharap tidak semua orang bisa ikut bergabung di acara pemotongan itu. Jadi, baik warga maupun masyarakat yang melaksanakan pemotongan panitia itu harus membatasi jumlah, memakai pelindung diri, dan juga warga yang terkerumun, tolong dijaga supaya tidak terkerumun. Dagingnya kalau bisa diantarkan. Diantarkan saja. Dengan kemasan yang lebih rapat. Untuk operasionalisasi RPH Kota Pekalongan yang lebih baik, khususnya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kegiatan disinfeksi ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha pemotongan hewan dan penjualan daging di Kota Pekalongan. Pihaknya menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah preventif secara berkelanjutan, bersinergi dengan instansi lain dalam upaya memutus siklus virus yang dikenal dengan nama COVID-19. Romy Suharto, Batik TV, melaporkan.